Ya ini di NTT selama 10 tahun ini sudah selesai 4 bentungan. Rote Klot, Raknamo, Napun Gete, dan tadi T-Map. Empat bentungan, bentungan gede-gede. Kita harapkan dengan adanya air yang ada di waduk, yang ada di bentungan, untuk petani bisa meningkatkan produktivitasnya yang mungkin setahun bisnisnya satu, bisa dua. Atau yang satu, langsung bisa tiga. Karena airnya ada. Air kunci bagi NTT. Air vital sekali bagi NTT. Oleh sebab itu, bentungan memang paling banyak kita bangun di NTT. Bukan di provinsi yang lain. Pak Presiden, sebelum kesini, ada acara Presiden PLBN. Pak Presiden tadi bilang, ada pembunuhan sentra ekonomi di wilayah-wilayah kebatasan itu. Apa saja suka potensinya, Pak? Ya yang sudah berjalan, misalnya di Mota Ain, pasarnya berjalan. Rame sekali. Bahkan yang dari Timur Restri, belanjanya di situ. Rame. Nanti coba minta ditunjukin Pak Mendagri gambarnya. Rame sekali. Jadi, apa, titik-titik ekonomi baru seperti itu yang kita harapkan. Tapi ekonomi rakyat betul. Bukan ekonomi kelas atas. Jadi, PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Untuk masalah air di wilayah perbatasan itu sendiri, bagaimana Pak? Ada perbaikannya seperti apa? Banyak juga pompa-pompa yang dianudukan oleh PU, Menteri PU. Ada bentungan, ada banyak embung. Selama 10 tahun ini 5.500 embung yang telah kita bangun. Ada juga pompa-pompa air di titik-titik tertentu. Kapasitasnya perlu ditambah, kemudian alkesnya memang sudah lama sekali tidak pernah kita intervensi, tapi tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Dirut untuk disiapkan ruangannya dulu. Nanti akan kita kirim CT scan, CAT lab, mammogram, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Karena setiap hari yang masuk ke sini kira-kira 60-70 pasien. Saya kira perlu menambah tempat tidur, Pak Menfest tadi sudah kita sampaikan untuk juga ditambah. Pas apa pertemuan Pak Prabowo dan Ubu Mega, pas kondisi juga Pak? Pas apa pertemuan Pak Prabowo dan Ubu Mega? Saya kira baik waktu itu sehingga komunikasi antara tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pak, seribu orang tewas di Lebanon, Pak, untuk evakuasi di Lebanon sendiri. Pementerian Mula Negeri, Pementeri sudah saya perintahkan untuk menidaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan, agar keselamatan perlindungan terhadap varga kita di nomor satu, evakuasi di segerakan. Terima kasih.